Saling menyempurnakan, kenapa kalian tidak mau? Itu bu ayah lantaran disebabkan tidak terbiasa. Memang awal-awal itu harus terpaksa, tapi lama-lama dijalani akhirnya jadi terbiasa. Insya Allah kalau ibu mau menjalani, ibu akan terbiasa dengan suasana itu. Ayolah bu, ayo kita mencoba sama-sama. Kenapa bu? Apanya aja? Kadang dengar ulan. Ma'amin akan benar. Siapa? Pak Arifin. Hati-hati Pak Ibu di rumah Arifin. Pak Arifin jadi tersangka aja ya Pak. Ay ibu-ibu nih. Allahu Akbar. Karena Papa Sidin sebagai wakil wali kota kan turut bergembira. Dimana masyarakatnya bahagia, beliau pun ikut bahagia. Karena itu, ibu nih juga. Selanjutnya kita masuki acara inti yaitu tausiyah agama. Yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram, Kiaya Haji Muhammad Yanur atau guru Yanur keluar. Untuk itu, kepada guru, Waktu kami bersilakan. Allah. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Mukhtar. Al-Mukhtar. Sampai jumpa di video selanjutnya Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi SAW Serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, bil khusus Tuan guru G.H.J. Muhammad Yunus dan guru-guru yang lain Tutuha-tutuha masyarakat yang ulun hormati, tokoh-tokoh, para pejabat pemerintah Bil khusus hadir di tengah-tengah kita, wakil wali kota Banjarmasin Yang sudah tidak asing lagi bagi ulun pribadi Karena beliau lawas hidup di Tabalong Lawas berdiam di Tanjung Terakhir mungkin beliau tugas sebagai kepala PO Terakhir beliau sebagai kepala PO di Dinas PO Kabupaten Tabalong Dan terakhir benar bertamuan lawan ulun pas kuliah subuh Ramadan Pembukaan di Sungai Rukam, Kalwa Si Din membukanya itu terakhir bertamuan Hanya hari ini tetamu pulang Berapa tahun itu sudah? Berapa tahun Pak Adam itu? Sembilan tahun Sembilan tahun tak pernah berjumpa Baru kali ini berjumpa Masya Allah, Masjid Al-Ansar jadi wasilah pertamuan ulun dengan Pak Arifin Masya Allah, Alhamdulillah Yang ulun hormati segenap ta'amir Masjid Al-Ansar Beserta seluruh para panitia dan relawan acara malam hari ini Hadirin, hadirat, yang ulun hormati, yang ulun banggakan Mudah-mudahan berataan yang hadir dan yang mengikuti live streaming pada malam hari ini Dapat rahmat yang banyak dari Allah Serta tidak pulang kita dari tempat ini Dan tidak selesai daripada menyaksikan acara ini Melainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah dengan izin Allah Dan dengan berkat baginda Rasulullah SAW Allah kumpulkan kita Untuk mengingat sejarah yang mulia Yang berkaitan dengan insan yang paling mulia Sejarah Isra wal-mi'arajnya baginda Nabi Muhammad Al-Mustafa Sekaligus kita mengingat akan hal seorang wali yang sangat masyur Namanya dikenal tidak hanya di penjuru Kalimantan dan Indonesia Bahkan namanya dikenal sampai ke mancanegara Mudah-mudahan sekali lagi Malam hari ini kita mengadakan acara ini Jadi wasilah kita dapat rahmat yang banyak dari Allah Serta ini menjadi wasilah kita masuk surga Amin Nah hadirin sekalian Rahimahkumullah Malam hari ini memang kita sudah berada di malam yang ketiga dari bulan syaban Sesuai dengan keputusan dari tim hisab dan ru'iyat Bahwa malam Rabu hanya tanggal 1 syaban Jadi malam ini malam tiga syaban Sudah keluar kita daripada bulan rojab Akan tetapi kita tetap memperingati peringatan isra mi'arat tersebut Kada masalah pang Kada masalahnya loko pang tak keluar pada bulan rojab Dibulih lagi aruhan siapa menangat Saya hendak sabar malam aruhan akur Ya ini nyaman Begantung panci sabar malam Nasi bungkus saja dimakan sabar malam Barokah barokah itu harapnya Nah rancak saruan barokah juga Nanti undang-undang ini barokah aja juga beritaan Dapat barokah semuaan gitu Ya barokah intinya barokah lah itu Barokah macam-macam gitu Sampai ada juga nang artinya nang Eeh nang apa ngarannya Istilahnya tuh model kayak Meipek-ipek lah ke kita kayak itu Ano jar sebulanan derajab aja banyak benar dapat berkahnya nih jar Ingi alhamdulillah Banyak barokahnya banyak benar Bian alhamdulillah Banyak benar kayak itu Tapi ngarannya orang jadi tuan guru Ngarannya orang jadi tuan guru Ya kakak itu tuh bang dah Eh eh jadi diipek oleh dangsanak nih Malah aja sebulanan bulan rojab aja Kancang benar kantong jar Aku mah daging jakatnya aja jar Jakat itu jauh luan paling bagus bulan ramadhan Nah ada orang jadi tuan guru itu sudah dilajari Dari aja jepang Ujar imam ahmad ar-rifa'in apa Tariqatuna mabniyatun ala salas Tariqat kita didirikan atas tiga La nas'al wa la narud wa la nadakhir Ini fondasinya Satu jadi tuan guru jangan nas'al Jangan meminta-minta Tamasuk dalam meminta-minta batarib Itu minta ngarannya Hakunlah guru caramah wadahameh wani piro Ulun guru waih biasanya caramah nih Bilanya sejam buhannya ajar Tiga puluh juta bayarannya Itu ngarannya nas'al Minta Ada boleh gitu Apalagi kita Kita ini produk lokal Kita ini produk ulama-ulama banjar Produk ulama yang sanatnya nyambung ke guru-guru Nang ada di banjar Maka semuanya melarang anak muridnya Untuk memasang tarif Nah makanya dusta benar kok Nang ada di medsos ngar Guru Yanur bertarif Bapal Mahabarakat lima puluh juta aja Sekali caramah dusta benar Larang pada gaji wali kota Lima puluh juta aja sekali caramah Dedeh Berhambang Pian menjaga lima puluh juta Sekali caramah Bapak Hakun dua tiga kali caramah sehari Bubungulen malapahi awak Sekaligin caramah Halat sehari kedusah caramah Mengitek esoknya pulang caramah Dua kali aja caramah Satus juta Kenapa apa kabaran Satahun berapa Duitnya nangin toh Itu kadada Dusta warak Sampai diikiti Buhannya jumlahnya Dua puluh juta aja Pulang wahini Kan ada je toh Fitnahnya nangka itu Terakhir tadi Lima juta aja Ini ngarannya orang banyak Parlo Jemaras jauh Ini orang orang Jadi lima juta aja Ujar Pian hantak-hantak tahu Berapa orang memberi Takuni panitianya Eta Eh panitia berapa Manyangwe guru Kan kaito Kami aja panitia lima juta Pangmanyangwe Nah Dusta lah Hajar Tak belujur bener Sama Tuju bener Mau lah fitnah Macam-macam Ya maklum aja Pangmanusia Wahinininya Kebanyakan pandir Muntung Kada berpandir Tapi jarijik keriting Mengetik di media sosial Nah itu makanya Stop penyebaran berita hoax Biasakan baca Teliti Jangan langsung menghakimi Karena anda bisa melanggar Pasal penyebaran berita hoax Dan ujaran kebencian Penjara menunggu anda Hati-hati itu Jangan sembarangan Untung Biar tuan gurunya Kada maaduakan ke polisi Bajakan tuan guru maaduakan Habisan Nah itu Jadi fondasi pertama Asal piyan tahu Dulu La nas'al Orang jadi guru itu Kada boleh minta Kada boleh minta Baik meminta bayaran Ataupun Anda meminta undang Boleh Eh buhannya Aku pang Diundang aja Jangan malai Nging itu aja Nanti diundang Aku pulang Jangan Kemurahan Nah La nas'al Jangan minta Nangka dua Rumusnya Wala narut Jangan menolak Mun orang memberi Sambut Apa susahnya Orang memberi Ikhlas Ikhlas Sambut Buat Apa susah Kita kademah minta Tapi orang memberi Nah itu Ngaranya orang paham Ini lah Lihat Kuitan guru Sekumpul bahari Paham gak Dari guru Anak mengaji Abah guru Yang bahag Maghrib Mengaji Ke rumah Guru Hasan Pasayangan Saban Tuntung Bajamah Maghrib Ke rumah Guru Hasan Pasayangan Pasti Haji Abdul Ghani Menyangui Sabotol Minyak Gas Tujuannya Apa Meringankan Beban Si guru Nama Malajari Anak Seorang Ini Ngaranya Orang Paham Ini Ngaranya Orang Nama Hargai Kebaikan Orang Lain Hal Jazaul Ihsani Illal Ihsan Kadada Balasan Kebaikan Kecuali Baik Juga Orang Malajari Anak Seorang Seorang Meringanakan Dengan Membantu Pakai Sebotol Minyak Gas Karena Bahari Listrik Deda Nah Coba Nantuh Hathah Bahari Mengaji Latat Hidung Apamun Lampu Duduk Dihadapi Paling Harap Lampu Strungking Paling Nyarak Amun Sudah Lampu Duduk Lampu Sumbung Mengajinya Berhijjah Berhijjah Orang Berhijjah Berhijjah Alib Di atas Alib Di atas Barisnya A Ain Mati Wau Badapan Barisnya O A O Dal Badapan Barisnya Dhu A U Dhu Kayak itu Orang Berhijjah Tau Nih Tuhan Tuhan Neng Suah Ma'alami Neng Era Era Kami Ini Kada Ada Lagi Neng Era Era Kami Sudah A B Tak Sudah Pakai Ikro Orang Bahari Ada Na'alipan Wah Ini Kada Tak Pakai Lagi Tilawati Pulang Narame Metode Tilawati Masya Allah Bener Kakan Nakan Langsung Bisa Mengaji Belagu Gitu Ban Bin Bun Ban Bin Bun Kayak Apakah Lagunya Jadi Kan Nakan Biasa Belagu Nyaman Mengaji Tertil Mbahari Ngaji Ikro Ya Tak Kayak Itu Wai Tugin Banyak Anda Nyanyok Bihari Bila Mau Diulang Ulang Tapi Mau Paham Lalu Orang Bihari Itu Bila Mengaji Rancak Disuruh Menyelamat Bila Naik Ikrok Menyelamat Gumbili Lancar Supaya Lancar Menyelamat Walateh Supaya Lanteh Bila Bertamat Menyelamat Lakatan Supaya Berikit Orang Bihari Tapaul Tapaul Orang Bihari Sudah Kembali Ke Pembahasan Wala Narut Jangan Manolak Nang Terakhir Wala Nad Dahhir Jangan Manumpuk Minta Jangan Manolak Barian Orang Jangan Mun Sorang Rancak Dibari Jangan Ditumpuk Kainah Bila Sorang Menumpuk Hati Bapak Nyakit Tambah Cinta Lawan Dunia Jadi 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 Bapak Jangan Jangan Ditumpuk Dibagi Sambil Seorang Tidak Memakan Makan Tapi Dibagi Bagi Kena Di Masjid Berapa Di Pondok Berapa Bari Isopir Bari Asisten Bari Ajudan Memberi Khodam Memberi Orang Orang Di Tengah Jalan Banyakan Tengah Malam Berjualan Borong Degangannya Ada Menjual Gulali Tengah Malam Borong Semuaan Ada Tamakan Guru Wajab Belajar Sesekali Membeli Walaupun Anda Tidak Perlu Amalan Orang Wali Itu Bisa Membeli Walaupun Tidak Perlu Sidin Manukari Lantaran Maras Lawan Orang Berjualan Dan Itu Diamalkan Oleh Al-Arib Hussein Brani Probolinggo Brani Kulon Probolinggo Habib Hussein Alhamid Itu Sahabat Akrab Habib Soleh Tanggul Itu Halnya Biasanya Bulan Sofar Beliau Orang Berhati Bersih Begawi Gada Tapi Tak Lihat Tapi Wani Saban Subuh Turun Ke Pasar Bila Pasar Sayur Handa Tutup Hanya Sidin Turun Ma Habis Barangan Barang Dagangan Bubuhan Pedagang Sayur Sapa Saran Diburung Sidin Sapa Saran Burung Sidin Padahal Sidin Orangnya Tetapi Kelihatan Begawi Wani Memborong Beretaan Singkat Cerita Siapapun Berdagang Di Wilayah Paraksidin Kada Pernah Kada Habis Karena Diburung Oleh Sidin Sayurnya Beretaan Amalan Orang Wali Padahal Sidin Perlola Sayurnya Kada Perlola Tapi Sidin Bagi Bagi Kena Ke Orang Diburung Sidin Sada Kahakan Sidin Ke Orang Itu Amalan Sidin Habib Hussein Berani Pian Ziarah Ke Berani Kulon Pian Dapati Makom Karamat Yang Masya Allah Orangnya Lagi Hidup Di antara Amalan Sidin Membeli Walaupun Tidak Perlu Itu Sidin Amal Coba Pian Esok Turun Ke Pasar Sayur Jam 9 Atau Jam 10 Cek Disitu Mana Dagangan Habis Borong Habiskan Apalagi Ampun Nini Nini Nantuha Borong Himong Sidin Pedagang Pedagang Kecil Itu Hujungannya Kecil Juga Pian Memborong Himong Luar biasa Orang Pas Hati Orang Himong Hatinya Doakannya Pian Nen Allah Ta'ala Kabul Benar Mudahan Jijikam Tambah Sugih Matih Husnul Khatimah Panjang Umur Sihat Apiat Maka Orang Susah Bila Didoakan Pian Panjang Bila Dihimungi Panjang Doanya Sampai Ada Nata Palatik Jemudahan Bini Bertambah Pulang Baka Lawan Bini Ke Pasar Berang Bini Di Higa Bini Yang Paling Anti Dih Wila Tadangar Urusan Bini Paling Anti Dih Ya Bok Akur Jaka Mau Kami Kawin Lagi Bok Akur Mau Kami Kawin Lagi Ada Amun Lagi Ini Nyatai Akur Tak Kami Akur Kita Dikawin An An Lagi Akur Lihat Lagi Siapa Paling Nyaring Ucap Akur Ibu Akur Mau Kami Kawin Lagi Adalah Paling Nganti Urusan Itu Tidak 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 Bepikir Dunia Ini Parah Di Kiamat Apalagi Di Pala Pala Rakan Tidak Apalagi Manggawi Tampulu Tampulu Hidup Disini Nah Andak Mehimungi Laki Tidak Dibuka Hati Tidak Hati Dibuka Pikiran Ditanang Tidak Jangan Ego Ego Itu Dibuang Jauh Jauh Pahami Keadaan Laki Laki Itu Himong Mau Dibini Akan Bok Setuju Aja Bok Ibu Ibu Diluar Setuju Dada Dada Hanya Kaka Kamera Tidak Ya Allah Ada kawai Disar Orang Pengarasan Itu Sudah Rancak Dolun Memadahi Jolun Coba Bayangkan Piantona Di rumah Laki Pian Babini Ampat Saikong Bermesak Saikong Betatapas Saikong Menyapui rumah Saikong Malap Lantai Sekali Hadap Tuntung Gawian Tidak Maukah Ibu Ibu Diringankan Bebannya Di dalam Rumah Tidak Tidak Gahbo Diringankan Beban Dalam Rumah Ya Apa Ini Hakun Barat Sorangan Asal Laki Jangan Bebini Nasib Buhan Pian Itu Sebenarnya Mementingkan Ego Pian Itu Mementingkan Ego Pian Sorangan Pian Tidak Memahami Bagaimana Keadaan Hati Kami 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 Bisi Beban Bue Pian Kena Paham Paham Kami Dikira Kami Nyaman Taros Hidup Di Luar Sana Banyak Beban Jadi Kami Perlu Refreshing Perlu Hiburan Kaya Itu Paling Bisa Hibur Kami Itu Pasangan Halal Aku Nggak Cukup Kami Hibur Pian Ada Sesuatu Yang Mungkin Pian Tidak Bisa Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Lain Jadi Sebenarnya Keberadaan Bini Pertama Dan Bini Kedua Itu Saling Melengkapi Saling Sempurna Menyempurnakan Kekorangan Bini Kedua Disempurnakan Bini Pertama Kekorangan Bini Pertama Disempurnakan Bini Kedua Saling Menyempurnakan Kenapa Kalian Tidak Mau Terbiasa Memang Memang Awal-awal Itu Harus Terpaksa Tapi Lama-lama Dijalani Akhirnya Jadi Terbiasa Insyaallah Kalau Ibu Mau Menjalani Ibu Akan Terbiasa Dengan Suasana Itu Ayolah Ayo Kita Mencoba Sama-sama Ya Allah Akhir Menyaring Katanya Ya Allah Ya Rabbi Ulun Bu Elabih Pada Sebulan Dah Mensosialisasikan Poligami Ini Kemana-mana Dimana-mana Ulun Sampaikan Terutama Kepada Ibu-ibu Ulun Sampaikan Kenapa Ulun Sampaikan Ulun Kada Mau Masyarakat Ini Buta Masalah Poligami Dan Survei Yang Telah Ulun Temukan Di Berbanyak Tempat Pada Banyak Tempat Ulun Menemukan Setiap Ada Orang Berpoligami Pasti Dicacimaki Di kampung Ulun Kada Handak Muntung Kita Calung Mencacimaki Orang Menggawin Halal Tuh Nama Pacaran Satu Yok Halal Ditumburkan Kada Sucing Lalu Mainnya Pokoknya Buaya Ulun Paling Terima Bila Ada Orang Babini Dua Disambati Jadi Ulun Tampil Seperti Ini Untuk Memerangi Hal Demikian Karena Yang Lain Menyuarakan Ini Kada Tapi Hakun Jadi Tampulu Ulun Sudah Hakun Besuara Nangka Ini Terus Sakan Lagi Kada Hari Ini Sadar Binian Kalau Ada Setahun Dua Tahun Kemudian Nang Sadar Akhirnya Mau Membini Lakinya Mudahan Mudahan Dan Ulun Berharap Lakinya Disini Benda Bininya Empat Ulun Berharap Karena Ibu Ibu Tengkada Tahan Lagi Berduduk Berdiri Tengkada Tahan Lakinya Berduduk Tengkada Nyangmana Kulang Kisar Kulang Kisar Berdirinya Ada Komarit Bila Urusan Neng Ini Komarit Langsung Berdiri Ingat Hadis Nabi Ulan Rencak Beno Ulang Ini Mendekati Kiamat Yaqsuran Nisa Wayak Ler Rijal Hatta Yakuna Lik Kamsi Nam Ratan Kayyimon Wahid Binian Banyak Lakian Sedikit Jumlah Binian 50 Lakian Satu Itu Perbandingannya Ulan Kira Kira Wayah Ini 25 Banding Satu Sudah Banyak Binian Pada Lakian Otomatis Menurut Akal Lakian Nya Kada Cukup Bagian Karena Kebanyakan Binian Oleh Karenanya Ulun Menghimbau Kepada Ibu Ulun Menghimbau Kepada Bibinian Janganlah Jadi Bibini Itu Handa Menang Sorangan Jangan Pian Bahagia Sendirian Bagi Kebahagiaan Pian Kepada Teman Teman Pian Jangan Bahagia Sendiri Ibu Karena Mereka Mereka Yang Banyak Itu Mungkin Ada Yang Kada Tak Pakai Makanya Kada Bahagia Maka Justru Itu Kami Mengajak Ibu Bekerjasama Untuk Menciptakan Kebahagiaan Bersama Ibu Setuju Siap Berbagi Ibu La Ilaha Ilallah Aduh Hay Allah Kuatnya Pendirian Bubuhan Pian Apa Garang Bu Nama Pian Paling Kada Hakun Laki Pian Kawin Apanya Hadang Hadang Ujar Sidin Menjawab Mewakili Suara Bibinian Nabi Itu Kawin Karena Wahyu Bujur La Yantiku Adil Hawa In Hwa Illa Wahyu Yuh Ha La Yantiku Wala Yaku Wala Yafalu In Hwa Illa Wahyu Yuh Nabi Kada Bepandir Kada Begagawi Melainkan Bimbingan Wahyu Bujur Itu Nabi Tapi Jersidin Mun Lalakian Kawin Pasti Karena Napsu Bo Mun Kawin Karena 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 Napsu Kayak Anda Caget Justru Diantara Orang Kawin Syaratnya Memang Ada Tarikan Ini Keinginan Karena Manusia Ini Memang Punya Napsu Cuma Napsunya Diarahkan Ke Yang Halal Napsu Kepada Yang Halal Jadinya Bapak Halal Bu Salah Tidak Tidak Bisa Diterima Karena Tidak Masuk Standarisasi Kami Lalakian Nibu Napsunya Kada Sama Ada Orangnya Napsu 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 Lalakian Napsu Napsu Tapi Kalau Lalakian Napsu Tinggi Jangankan Bian Apa Dikit Sudah Error Otaknya Nah Justru Menanggulangi Tinggi Napsu Ini Allah Tidak Paham Paham Keadaan Lalakian Makanya Diberi Jatah Sampai Ampat Tapi Syaratnya Adil Bila Kawa Adil Silahkan Lebih Pada Satu Cukup Satu Haja Aku Satu Haja Jadi Mumpian Madahakan Karena Napsu Ujur Memang Harus Karena Napsu Tapi Napsunya Ditujukan Kayang Halal Jadinya Bapak Halal Bu Jakanya Bezina Nah Itu Dosa Tapi Ini Halal Itu Masuk Alasan Pian Cari Alasan Lain Ya Bapak Ada Lagi Alasan Ada Lagi Lah Ha Kenapa Apanya Aja Apanya Aja Belum 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 Apanya Apanya Belum Belum Siap Justru Belum Siap Ini Harus Dipersiapkan Dari Sekarang Kapan Lagi Bian Siap Kalau Tidak Dari Sekarang Itu Makanya Ayo Kita Belajar Sama Sama Menciptakan Kebahagiaan Bersama Menyeimbangkan Alam Alam Kayak Alam Kebanyakan Binian Jadi Otomatis Sudah Cukup Bagi Nah Makanya Ulun Berharap Setiap Laki Laki Punya Pasangan Empat 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 Kayak Itu Sudah Itu Kedada Kisah Isra Mi'arat Belum Belum Lagi Sahab Bini Dua Juga Bian Eh Bapak Sudah Ada Buka Hati Tidak Tidak Aku Raja Kau Mengawinakan Abahnya Pian Kada Hakon Lato 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 Tidak Bagi Lato Lato Abahnya Kada Hakon Tidak Bagi Oh Sudah Sudah Kita Kembali Ke Pembahasan Lalu Kisah Isra Merat Belum Berapa Menit Dicara Mana Rasa Tahjem Warang Anggintungin Tuhai Dede Hikmahnya Nanti Ambil Makanya Wajar Diprotes Orang Dede Lalu Isi Cara Mah Najar Ini Bisa Nyimpulkan Dede Coba Jaka Pintar Nyimpulkan Dede Ambil 6 Baik Tinggal 6 Buruk Itu Orang Dah Kita Masuk Kepembahasan Isra Al-Habib Omar Bin Hafiz Menyebut Dalam Maulid Beliau Yang Berjudul Ashara Habib Omar Itu Bisi Maulid Ada Dua Satu Maulid Yang Dibaca Oleh Rombongan Tadi Itu Namanya Maulid Abdiya Ulami Maulid Habib Omar Karangan Habib Omar Yang Sangat Terkenal Abdiya Ulami Dan Ini Di Indonesia Penyebarannya Sangat Pesat Pesat Dan Cepat Khususus Yang Dibawa Alumni Alumni Darul Mustafa Beliau Beliau Itu Biasanya Maulid Pakai Maulid Di Maulid Itu Tadi Maulid Karangan Habib Omar Habib Omar Ada Punya Maulid Yang Satunya Namanya Syarab Tuhur Rawinya Cuma Empat Buting Tapi Mencakup Seluruh Isi Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Termasuk Di Dalamnya Di Dalam Rawih Yang Terakhir Habib Omar Menceritakan Bagaimana Isra Mi'arat Nabi Beliau Memulai Cerita Isra Mi'arat Ketika Kesepuluh Setelah Beliau Jadi Nabi Matad Khadijat Ba'da Ashrin Sesudah Sepuluh Tahun Jadi Nabi Wafat Siti Khadijah Wa Abu Talib Dan Abu Talib Wafat Jua Yang Mana Ini Menjadi Penyebab Tahun Itu Dikenal Amul Huzun Tahun Duka Cita Saat Dimana Nabi Diuji Oleh Allah Dua Orang Yang Paling Berperan Dalam Melindungi Da'wah Nabi Diambil Rohnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayyidah Khadijah Dan Paman Sidin Abu Talib Dua Ini Penyandang Da'wah Yang Luar Biasa Satu Sayyidah Khadijah Sebagai Seorang Wanita Yang Salehah Yang Kaya Raya Yang Siap Menghabiskan Hartanya Untuk Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu 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 Rela Beliau Mengeluarkan Habis-habisan Hartanya Asal Da'wah Nabi Itu Kada Padam Itu Perjuangan Sayyidah Khadijah Pas Tahun Kesepuluh Kanabian Wafat Ini Beliau Yang Menyandang Dana Wafat Kada Lawas Setelah Sayyidah Khadijah Meninggal Wafat Lagi Sosok Pelindung Nabi Muhammad Siapa Yang Melindungi Nabi Muhammad Mama Rina Sidin Abu Talib Abu Talib Itu Dangsanak Oleh Abah Sidin Abu Talib Ini Orangnya Jagau Berpengaruh Di Tengah Tengah Kafir Quraish Maka Siapa Haja Nang Handak Ma'a Aur Nabi Kita Abu Talib Angkat Bicara Siapa Wani Ma'anui Anak Kamanak Langkahi Mayat Jadi Pelindung Sejati Meninggal Tahun Itu Juga Maka Nabi Ini Dalam Da'wah Ya Allah Maka Ketika Nambah Dua Itu Hidup Haja Musuh Sudah Macam Macam Pas Dua Itu Meninggal Dunia Wah Musuh Bebas Anak Ma'am Macam Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Inilah Risiko Orang Da'wah Orang Da'wah Itu Memang Kayak Itu Berat Jangan Pian Kira Da'wah Itu Semudah Membalik Telapak Tangat Jangan Pian Kira Memang Da'wah Orang Wayah Ini Beda Dengan Da'wah Orang Bahari Orang Bahari Itu Da'wah Mereka Masuk Bukan Mendakwahi Kaum Muslimin Yang Sudah Islam Bukan Mereka Kebanyakannya Mengislamkan Mereka Yang Belum Islam Itu Zaman Wali Songo Da'wah Ya Kayak Itu Masuk Ke Satu Tempat Ada Orang Menyembah Berhala Dimasuki Bubuhan Sidin Kayak Orang Menyembah Berhala Kayak Apa Caranya Maw Buhannya Mau Masuk Islam Macam Macam Lalu Orang Bahari Itu Karamat Rancak Kelihatan Kayak Sunan Kalijaga Bayah Sidin Berda'wah Di Seputaran Situ Masyarakatnya Banyak Yang Menyembah Berhala Habis Itu Masyarakatnya Banyak Nang Pamalar Banyak Menjadi Penipu Beliau Ketika Melihat Masyarakat Miskin Tertindas Sunan Kalijaga Memintakan Baras Lawan Juragan Baras Bos Minta Bang Baras Kesana Miskin Nintunah Kada Kesanku Kada Kesana Miskin Nintunah Kada Kami Kada Bisi Baras Ini Pasir Haja Segudangan Nini Karena Bos Tadi Menyembat Pasir Segudangan Dirubah Allah Jadi Pasir Nangis Bus Baras Baras Jadi Pasir Apa Habaran Kada Kawa Larang Lagi Jual Pasir Larang Baras Pasir Pasir Satrak Berapa Harganya Men Baras Satrak Berapa Duitnya Ada Gegembangan Nangis Bus Baras Kenapa Bingung Maka Baras Jadi Pasir Ujar Sunan Kalijaga Pian Kalau Tadi Menyembat Pasir Segudangan Kalau Pian Bisa Merubah Jadi Baras Kembali Ambil Berapa Pian Handak Janjilah Jangan Ingkar Belenya Ingkar Jadi Pasir Pulang Siap Dapat Sidit Berubah Jadi Baras Saka Hendak Sidit Membagi Bagi Ke Pakir Miskin Ketampayan Karamat Sidit Banyak Orang Nama Empati Sidit Bahari Zaman Sunan 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 Lain Sunan Bonang Sunan Bonang Itu Bila Sidit Menunjuk Buah Apa Nang Ulah Orang Nang Gula Abang Hanau Buah Hanau Bila Ditunjuk Sidit Berubah Jadi Amas Karamat Karamat Itu Kelihatan Maka Orang Bahari Banyak Yang Masuk Islam Berkat Melihat Karamat Itu Da'wah Mereka Dulu Sampai Zaman Sunan Kalijaga Da'wah Melebur Kepada Masyarakat Supaya Masyarakat Mudah Menerima Islam Melebur Beliau Akhirnya Beliau Pun Mengikuti Cara Berpakaian Pakaian Pribumi Wali Wali Nang Lain Sunan Bonang Sunan Muria Sunan Ampel Sunan Kudus Itu Pakaiannya Semuan Pakaian Ulama Pakaian Ulama Yang Kita Kenal Bagamis Baimamah Ini kan Pakaian Ulama Pakaian Ulama Bila Orang Mamakai Itu Pasti Disambet Ulama Apalagi Di Banjar Desar Tradisi Benar Sudah Bila Wani Bebulang Berarti Orang Alim Jadi Menggita Kadang Alim Bepikir Bikir Ulun Ada Ulun Bila Kadang Bebulang Kurang Di Kepala Karena Mahir Kepala Belilit Jadi Lilit Sudah Karena Ya Memang Sudah Tapi Ada Sebagian Guru Kita Nang Kedang Mau Bebulang Kenapa Sidin Kedang Mau Bebulang Karena Sidin Mimpi Rasulullah Rasulullah Mahadapi Anak Murid Pakai Kupiah Maka Sidin Pun Ajar Bekupiah Wara Kedang Mau Bebulang Masing Guru Kedang Mau Sama Guru Seikong Nang Ini Ciri Khasnya Dan Seikong Ini Ciri Khasnya Nang Seikong Ini Ciri Khasnya Masing Masing Membawa Pribadinya Dan Itu Jadi Ciri Khas Tersendiri Khazanah Keagamaan Kita Kadang Mustipang Kita Ukur Harus Kayak Ini Pakaian Kadang Kadang Itu Masing Masing Bap Nyalah Sunan Kalijaga Bap Pakaian Sama Peribumi Pakai Blankon Pakai Bajo Koko Besarung Betapi Bajo Koko Pakai Blankon Supaya Napa Sidin Kayak itu Nyaman Melebur Kepada Masyarakat Ibarat Masyarakat Handa Baparak Kada Aasaan Karena Sama Haja Pakaian Lalu Sidin Pun Pintar Dalam Da'wah Menarik Itu Akhirnya Disediakan Karena Masyarakat Ketujuh Bahwayang Sidin Ahli Main Wayang Orang Bahari Bila masuk Wayang Bayarannya Berapa Keping Emas Berapa Keping Duit Bayarannya Sidin Kada Gratis Bayarannya Cuma Mengucap Dua Kalimus Sodo Kalimus Sodo Bahasa Jawanya Dua Kalimat Syahadat Bila Mau Bersyahadat Gratis Masuk Biar Anda Sampai Subuh Nunggui Wayang Itu Bahari Itu Da'wah Orang Dulu Tapi Beda Dengan Da'wah Ulama Ulama Wayahini Ulama Wayahini Banyak Mendakwahi Yang Sudah Islam Dan Ini Sedikit Ringan Taringan Sedikit Tapi Wayahini Yang Paling Berat Da'wah Di Media Sosial Itu Yang Paling Berat Kalau Ulama Terjun Ke Media Sosial Maka Media Sosial Akan Dikuasai Oleh Mereka Mereka Yang Ilmunya Tidak Sesuai Dengan Ajaran Salaf Saleh Sehingga Kita Perang Perang Media Mereka Punya Channel Kita Harus Punya Channel Itu Jadi Tujuan Kita Tampil Ke Media Sosial Bukan Untuk Cari Kemasyuran Bukan Handa Terkenal Bukan Handa Disanjung Orang Tapi Niat Kita Ingin Mengimbangi Mereka Mereka Yang Tidak Sepaham Dengan Kita Nah Makanya Kita Tujuannya Seperti Itu Bukan Di Media Sosial Handa Bacakut Papadaan Kita Sudah Sama Sama Pada Ketujuh Maulid Sama Pada Ketujuh Zikir Sama Pada Ketujuh Salawat Jangan Bacakutan Sama Pada Kita Musuh Kita Banyak Ada Orang Yang Sengaja Mengejek Agama Islam Ada Orang Yang Bahkan Macam Macam Kadang Kadang Rahatan Siaran Live Streaming Ada Nama Selamat Memperingati Hari Mimpi Sedunia Isram Mimpi Selamat Memperingati Hari Mimpi Sedunia Makanya Pian Ayo Pian Tampil Di Mimpi Membantu Dakwah Nabi Bujur Bujur Sebarkan Manfaat Cari Video Video Yang Manfaat Jangan Cari Video Yang Sifat Kontroversi Itu Menambah Mau Itu Menambah Mau Makanya Hati-hati Benar Jangan Sampai Waktu Kita Terbuang Sia-sia Hanya Menggunakan Hanya Dihabiskan Untuk Adu Domba Hanya Dihabiskan Untuk Malayani Kedar Rami Coba Kita Bujur Dakwah Nah Kembali Ke pembahasan Jadi Saat Dimana Nabi Berat Menyampaikan Da'wah Dapat Dukungan Dari Dua Orang Ini Tanyanya Manjua Nabi Kita Pas Berdua Ini Hilang Umma Aybarat Benar Sandangan Rasulullah Sebagaimana Ini pun Terjadi Terjadi Dulu Abah Guru Sekumpul Pernah Bacaramah Dalam Cara Mah Sidin Sidin Mengesahkan Bagaimana Perjuangan Sidin Dalam Da'wah Ketika Paman Sidin Masih hidup Dan Guru Ibad Masih hidup Guru Seman Mulia Masih ada Tanyaman Abah Guru Guru Badarudin Masih ada Tanyaman Sidin Kenapa Mereka Mereka Ini Menjadi Pelindung Menjadi Tameng Bagi Abah Guru Bila Ada Nabi Nawani Macam Guru Turun Guru Guru Seman Bila Sekali Sidin Mencileng Mata Siapakah Siapakah Tuan Guru Bila Guru Seman Mencileng Diam Guru Seman Diam Hai Masih hidup Guru Seman Nyaman Guru 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 Masih hidup Nyaman Bila ada Nabi Macam Macam Karena Guru Ibad Ahli Dalam hal Umum Pemerintahan Khususnya Guru Ibad Ahli Benar Bila Nabi Macam Macam Guru Ibad Menurun Pas Baduani Hilang Sudah Kadada Lagi Guru Seman Meninggal Guru Ibad Meninggal Barat Tam Sandangan Sidin Akhirnya Yang dihantam Kiri Kanan Muka Belakang Atas Bawah Orang Mahantam Macam Macam Hantamannya Mulai Dari Cacimaki Sampai Di Fitnah Sampai Disambati Macam Macam Kanyang Dimakan Sidin Sampai Yang pernah Dicemarkan Nama Baik Sidin Dituduh Kejualan Masuk Koran Dituduh Sampai Polisi Menawarkan Proses Kabah Proses Kabah Kadah Sidin Inyakin Hendak Makan Juga Akhlak Orang Wali Buju Bujur Memamalkan Ahsin Berbuat Baik Lawan Orang Berbuat Jahat Nyata Nyata Orang Mencemarkan Nama Baik Seorang Polisi Sudah Menawarkan Karena Ini Melanggar Pasal Di Kepolisian Tapi Guru Tetap Rasulullah Memaafkan Bila Orang Tersalah Lawan Pribadi Sidin Guru Memaafkan Orang Lain Yang Mencacimaki Diri Beliau Sidin Kada Menganggap Fitnah Kada Dihirani Sidin Nah Kita Sebagai Pecinta Beliau Apa Yang Kita Turuti Dari Beliau Sejauh Ini Kita Mencintai Abah Guru Apa Yang Sudah Kita Turuti Dari Kelakuan Sidin Apa Bisa Kita Berbuat Baik Kepada Musuh Ayo Jawab Masing-masing Bisa Kita Berbuat Baik Kepada Musuh Apalagi Binian Pendendam Bener Binian Bisi Sifat Pendendam Kuat Apalagi Urusan Cinta Binian Itu Ada Main-main Sampai Hendak Mati Bawah Sihat Lawan Anak Bila Mama Mati Lanjutkan Permusuhan Mama Dengan Umanya Adul Entah Maaf Manya Adul Ini Daripada Contoh Haji Kenapa Majernya Anak Maka Dilanjutkan Permusuhan Umanya Adul Itulah Bibinian Nama Ambil Abah Ikam Permusuhannya Urusan Cinta Itu Sampai Mati Jangan Kayak itu Sudahlah Laki Itu Berbini Pulang Relakan Haja Kedusah Pian Ribet Pian Disayanginya Bini Lain Disayanginya Juga Apa Susah Ayo Belajar Dari Sekarang Bu Ibu Menata Hati Supaya Bisa Ringan Menerima Itu Setuju Tata Paik Ya Allah Ya Rabbi Ibu Nah Memang Kayak itulah Orang Da'wah Berat Ketika Melindungi Ini Ada Nyaman Aja Muka Yaulun Ini Masih Nyaman Berda'wah Ya Boleh Dikatakan Da'wah Kisahnya Barang Da'wah Padahal Kira Jauh Dari Kata Definisi Da'wah Sebenarnya Ya Boleh Dikatakan Da'wah Intinya Supaya Orang Faham Ulun Berda'wah Masih Nyaman Kenapa Melindungi Ulun Masih Ada Guru Ulun Masih Hidup Mama Abah Ulun Masih Hidup Guru Ulun Dimana Masih Hidupan Alhamdulillah Sampai Hari Ini Yang Meninggal Kawah Dihitung Jari Masih Banyak Yang Hidup Kalau Kita Ada Masalah Guru Kita Langsung Turun Tangan Apa Turun Tangannya Apakah Mahantam Justru Guru Langsung Mahantam Ke Kita Bila Kita Ada Masalah Eh Yanur Tuh Apa Itu Ikam Kenapa Nang Ke Ini Mestinya Ikam Harus Ke Ini Itu Kita Bisi Guru Alhamdulillah Masih Banyak Penasehat Masih Banyak Pelindung Mama Abah Masih Hidup Kedua Duanya Mintuh Pun Dari Bini Ulun Yang Pertama Masih Hidup Kedua Duanya Pak Tadang Bini Pertama Lalu Caget Aja Apa Gerang Kada Buah Tuan Guru Wajar Aja Bini Banyak Kenapa Tuan Guru Wajar Bini Banyak Sidin Orang Beilmu Maulah Anak Paham Adepnya Orang Bebacaan Jadi Anak Terlahir Dari Benih Tuan Guru Calon Anak Soleh Insya Allah Itu Makanya Dukung Guru Bini Banyak Itu Dukung Itu Tuan Guru Babini Disariki Bapak Aku Raja Guru Babini Banyak Aku Rapa Kada Guru Lain Laki Pian Guru Guru Babini Banyak Aku Kada Kada Bapak 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 Guru Babini Banyak Akur Kada 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 Pian Menyambar Kada Itu Apa Hubungannya Wan Guru Bekulah Kada Bedang Sandak Kada Besapupu Kada Apa Melarang Sidin Menjujur Sidin Mengongkosi Sidin Tanggung jawab Sidin Apa Pian Mansarik Mudil Bener Orang Babini Dua Halal Dipermasalahkan Ya Apa Lagi Sadar Bubuan Pian Di Antara Jalannya Senangkan Hati Laki Pian Dan Laki Kesenangannya Paling Senang Ya Dibini Akan 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 Alhamdulillah Masih Banyak Bisi Pelindung Masih Banyak Tapi Kalau Rasulullah Siapa Yang Melindungi Lagi Sidin Waktu Itu Abah Mama Sidin Dada Lagi Mama Rina Sidin Meninggal Sayyidah Khadijah Meninggal Ayo Bayang Berat Da'wah Nabi Kalau Kita Ada Masalah Curhat Lawan Mama Abah Curhat Lawan Peguruan Alhamdulillah Masih Banyak Tapi Rasulullah Beratnya Minta Ampun Nah Ini Terjadi Sebelum Kejadian Isra Me'arat Maka Manusiawi Manusiawi Nabi Kita Pun Ada Rasa Sedih Di hati Lalu Kemudian Pada Tahun Berikutnya Allah Ta'ala Memberikan Perjalanan Yang Cukup Panjang Jarak Jarak Tempuhnya Cukup Panjang Tapi Ditempuh Dengan Waktu Yang Sangat Singkat Perjalanan Ini Yang Kemudian Membuat Hati Nabi Luar Biasa Bergembira Puncak Kegembiraan Baginda Nabi Setelah Bertemu Dengan Allah Ta'ala Pas Nabi Sudah Selesai Isra Nabi Naik Ke Atas Langit Nabi Pun Berdapat Dengan Tuhannya Yang Bercakap Cakap Kepadanya Tidak Ada Niamat Yang Paling Niamat Di Atas Niamat Yang Paling Niamat Kecuali Bertemu Dengan Orang Yang Menciptakan Niamat Allah Subhanahu Ta'ala Berdapat Nabi Ketawan Allah Plong Semuaan Plong Kadada Lagi Beban Pikiran Macam Macam Karena Sudah Berdapat Nang Ampun Diri Seorang Tapi Sebelum Tadapat Itu Diuji Berat Ujiannya Makanya Bisa Kita Simpulkan Tidak Mungkin Bisa Orang Itu Ma'rifat Kepada Allah Kecuali Melewati Tahapan Ujian Demi Ujian Ujian Baru Nantinya Akan Ditembakkan Nur Ma'rifat Kedalam Hati Orang Tersebut Kalau Pian Kada Bisa Diuji Jangan Mimpi Handak Jadi Wali Jangan Mimpi Dapat Ma'rifat Namun Mimpi Nabi Jadi Uji Benar Barat Benar Ujian Nabi Kita Sallallahu 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 Pas Sudah Nabi Berdapat Allah Ta'ala Ummah Nyamannya Nah Kayak Ini Kita Hidup Di Dunia Mau Dunia Tempatnya Mau Dunia Darul Balwa Dunia Tempatnya Kada Nyaman Dunia Tempatnya Mau Di Dunia Tempatnya Masalah Dunia Tempatnya Mau Pas Kita Istirahat Dimana Di Alam Barzah Itu Mulai Istirahat Kita Dunia Tidak Ada Kata Istirahat Makanya Orang Wali Itu Ketika Beliau Hidup Di Dunia Mereka Sengaja Gas Laju Laju Tujuannya Untuk Apa Menekmati Kenekmatan Yang Dikumpulkan Uyuh Di Dunia Uyuh Mengumpulkan Di Dunia Dinekmati Karena Di Alam Barzah Itu Orang Wali Sadar Bujur Naga Ketika Dulu Abu Yal Habib Hassan Bin Ahmad Baharun Sewaktu Awal Beliau Merintis Pondok Pasantren Dalwa Itu Beliau Merintis Dalam Keadaan Susah Payah Gali Lobang Tutup Lobang Hutang Sini Lunasi Hutang Lagi Disini Lunasi Lagi Disini Hutang Lagi Disana Ketika Terus Ujian Bagi Abu Sulit Mendapatkan Duit Demi Berdirinya Sebuah Pondok Yang Berdasarkan Isyarat Dari Nabi Muhammad Abu Yatuh Mendirikan Pondok Karena Mimpi Rasulullah Rasulullah Memberi Jam Tangan Kepada Abu Yatuh Nabi Memberi Jam Tangan Kepada Abu Yatuh Habib Habib Lantas Beliau Bertemu Dengan Sayyid Muhammad Al Maliki Mekah Sayyid Muhammad Mentafsirkan Wahai Hasan NT Sebentar Lagi Akan Punya Pondok Pesantren Yang Nanti Pondok Pesantren NT Akan Besar Itu Makna Mimpi Nabi Memberikan Galang Jam Lawan Abu Yatuh Orang Wali Itu Mula Pondok Ada Asal Asalan Orang Wali Masya Allah Luar Biasa Pas Sidin Sudah Mulai Imbah Tam Mimpi Itu Mulai Ada Jalannya Dimana Jalannya Ada Orang Handak Mewakap Pakan Tanah Tapi Tanah Itu Harus Didirikan Pondok Pesantren Orang Ini Sebujurnya Kada Mengunjuk Lawan Abu Yatuh Diunjuk Kepada Kiai Humaydi Ngarap Nya Kiai Mau Kiai Kami Serahkan Tanah Jari Kiai Tadi Menjawab Aku Mau Mau Haja Menerima Tapi Aku Curhat Dulu Lawan Kiai Hamid Pasuruan Bila Kiai Hamid Ambil Aku Ambil Tanah Ikam Kiai Hamid Jangan Aku Kedemah Ambil Tulak Kiai Humaydi Ada Kiai Hamid Kiai Ada Orang Menyuruh Bawa Pondok Pas Gesen Ulun Kedera Kiai Hamid Tanah Itu Wahai Kiai Bisa Kuat Kalau Dipegang Keturunan Nabi Muhammad Kalau Kada Keturunan Nabi Muhammad Kada Kuat Memegang Tanah Itu Berarti Intinya Ulun Kedepas Ya Kedepas Akhirnya Diserahkan Paji Ulun Kedekawan Nerima Tanah Ini Karena Kedepas Habib Cari Habib Siapakah Asal Habib Maka Orang Sugih Ini Pun Tatamu Dengan Abu Ya Pas Abu Ya Kemudian Diserahkan Tanah Itu Abu Ya Pun Mendirikan Pondok Pesantrin Dalwa Sebelum Itu Beliau Mimpi Diberi Jam Tangan Oleh Nabi Muhammad Ini Kenyataannya Mimpi Rasulullah Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Sekarang Jadi Kenyataan Dalwa Menjadi Pondok Pesantrin Salah Satu Pondok Yang Terbesar Ada Di Indonesia Santrinya Mulai Tingkat Rendah Sampai Atas Sudah Lebih Daripada 15 Ribuan Besar Mewah Kita Dibanjar Banyak Alumni Dalwa Masya Allah Barokah Ilmu Mereka Luar Biasa Itu Berkat Apa Pimpinannya Sebelum Mendirikan Mimpi Bertemu Rasulullah Tapi Lihat Perjuangan Sidin Mendapatkan Itu Diuji Mendirikan Pondok Gali Lobang Tutup Lobang Gali Lobang Tutup Lobang Hari Hari Tapi Sidin Semangat Menjalani Itu Sampai Sidin Hanya Meninggal Bu Ucap Wahai Anak Susah Membangun Pondok Tapi Percayalah Kalian Itu Anak Sidin Semuanya Kumpul Ya Abu Ya Habib Zen Ya Habib Segab Baharun Dan Adik-adik Beliau Yang lain Semuanya Kumpul Percayalah Setelah Abi Wafat Kalian Tidak Akan Susah Mencari Uang Karena Allah Akan Gerakkan Para Donator Berdatangan Untuk Membantu Pondok Ini Dan Itu Jadi Kenyataan Ada 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 Orang Mencari Duit Seminggu Kata Habib Segab Berapa Menggajih Tukang Seminggu Itu Pengeluarannya Berapa Tapi Itu Mudah Duitnya Didapat Itu Berkar Karomat Abu Beliau Bisa Dapat Seperti Itu Karena Melewati Ujian Demi Ujian Ujian Demi Ujian Ingat Tidak Ada Orang Sokses Yang Tidak Menjalani Proses Semua Orang Sokses Pasti Menjalani Proses Lihat Pak Arifin Mana Mau Jadi Wakil Wali Kota Proses Proses Sekolahnya Seperti Apa Jenjang Pendidikannya Seperti Apa Ujian Di Tengah Perjalanan Seperti Apa Lalu Mencalonkan Diri Ujian Sudah Jadi Pulang Ujian Seperti Apa Macam Macam Masyarakat Otak Sama Macam Macam Pikiran Bila Sudah Ada Apa Bisa Pemerintah Hantuk Buhannya Itu Bang Ini Gara Pemerintah Pemerintah Itu Memang Risiko Ujian Karena Manusia Memandang Dari sudut Pandang Yang Berbeda Makanya Jangan Mimpi Hidup Ini Hendak Dicintai Semua Manusia Jangan Mimpi Ada Orang Yang Cinta Lawan Kita Dan Pasti Ada Orang Yang Benci Lawan Kita Jangan Mimpi Hendak Dicintai Orang Berat Banyak Burway Jangan Ketujuh Lewan Pian Ingat Nang Sarik Banyak Banyak Nang Sarik Jadi Jangan Petantang Petenteng Kita Mentementang Orang Banyak Ketujuh Lalu Kita Sekahandak Bakal Lakuan Kada Orang Ketujuh Banyak Banyak Itu Dicari Carinya Kesalahan Kita Dimana Dimana Ini Mendengarkan Cara Mah Tuh Kada Mendengarkan Bujur Dimana Pancang Tapalatik Salah Disitu Tataknya Karena Bilanya Sudah Tatak Sebarakannya Kemitsos Geger Kan Kayak Itu Bang Gawian Naik Followernya Naik Subscriber Kan Kayak Itu Bang Gawian Ketujuh Menilai Orang Ketujuh Menyalahkan Orang Manusia Itu Mudah Mengoreksi Orang Lain Tapi Terlalu Susah Untuk Introspeksi Diri Sendiri Itu Manusia Ya Jero Loon Yang Kada Kesah Sayyidun Lokman Hakim Lalu Pakai Keledai Sidin Menunggang Anak Menarik Lalu Di kampung Bah Jorang kampung Bungol Orang Tuhan Kakan Anak Halus Disuruh Narek Kada Pintar Lalu Nah Salah Sidin Aku Turun Tuhai Ikem Naik Naik Anak Sidin Narik Jorang Bungol Kakan Anak Orang Tuhan Disuruh Berjalan Salah Pulang Naik Tuhai Sidin Kita Berdu Dua Nunggang Keledai Tunggang Berdu Dua Lalu Di kampung Kada Tahu Di Kendaraan Halus Dibu Tiba Dua Salah Pulang Sidin Turunan Kita Berdu Dua Turun Badudua Nah Jurang Bungolnya Ada Kendaraan Hakun Berjalan Ampat Macam Dikawis Sidin Salah Beretaan Ayo Peng Pian Pikir Sampailah Pian Nyimpul Itulah Manusia Kayak Apapun Bujurnya Kita Amunnya Kita Berada Di Pandangan Pembenci Kita Pastinya Kadaka Tujuh Biar Kita Sampai Bujur Kadaka Tujuh Amunnya Pian Tuna Mendengar Orang Bepandir Tapi Orang Tujuh Lawan Ulun Pasti Nampian Dengar Pujian Pujian Kepada Ulun Orang Ketujuh Lawan Ulun Guru Yan Norto Orang Bagus Karena Pian Tak Pandir Lawan Mencintai Ulun Coba Pian Bepandir Lawan Pembenci Ulun Pasti Ulun Di Hapak Guru Yan Norto Bacara Mah Mah Pangkisah Pak Alim Bacara Mah Layau Lanji Disambet Itu Karena Kenapa Karena Ini Benci Makanan Dikisahkannya Pasti Menjahat Itu Paham Intinya Hidup Jangan Mendengari Orang Mauk Mauk Pian Mikirkan Orang Biarkan Anjing Menggong Kita Taruh Saja Mekunyong Berusaha Minim Mikirkan Orang Kalau Pian Mendengarkan Pandiran Orang Wayah Mana Pian Maju Wayah Mana Pian Jadi Orang Sukses Kalau Pian Mendengarkan Ocehan Orang Justru Ocehan Orang Itu Jadi Tolak Ukur Pian Orang Menyembati Aku Disini Berarti Aku Harus Berbenah Diri Itu Jadi Cambuk Supaya Jadi Orang Sukses Paham Lepian Ingat Kesuksesan Tidak Akan Didapat Kalau Tidak Melalui Proses Orang Yang Sukses Tidak Akan Pernah Sukses Kalau Tidak Menjalani Proses Berproses Dididik Peguruan Sidin Dididik Mama Abah Sidin Dididik Paninian Sidin Khususnya Nama Didik Guru Bangil Kaluat Dimasuk Guru Kaluat Dibimbing Guru Membuka Majelis Atas Restu Guru Sabar Tahan Gerik Dibimbing Guru Wajar Sidin Jadi Orang Sukses Kayak Apa Amalia Sidin Kayak Apa Mujahadah Sidin Wajar Jadi Sukses Karena Sudah Melewati Pro Proses Pertanyaannya Kita Nikaina Jadi Apa Ini Pertanyaannya Kita Jadi Apa Propisi Kita Beda Beda Apa Kita Bisa Jadi Orang Sukses Seperti Beliau Beliau Orang Yang Dapat Husnul Khotimah Sudah Berapa Juta Manusia Mendoakan Sidin Itu Orang Sukses Kita Nangkaya Kayak Ini Ulun Nangkaya Ini Bepakaian Pinama Wale Pakaian Pakaian Wale Ya Walaupun Kalakuan Masih Lale Tapi Kalakuan Pakaian Ini Memang Mawale Dilihat Begamis Beimamah Ayo Be Macam Macam Artinya Betas Tasbih Bulang Gunal Tasbih Kayak Bikika Minting Gunal Kan Pakaian Mawale Pastilah Nangkaya Pakaian Kayak Ini Jadi Orang Sukses Kayak Nanya Belum Tentu Orang Sukses Sebenarnya Bukan Diukur Dengan Ukuran Dunia Tapi Orang Sukses Sebenarnya Diukur Ketika Ia Dapat Mengucapkan La Ilaha Ilallah Ketika Sakarat Ilmaut Abah Guru Contoh Orang Sukses Rasulullah Orang Yang Paling Sukses Abah Guru Contoh Orang Yang Sukses Kita Sukses Kekada Kekena Itu Dipikirakan Jangan Mau Ukur Sukses Lawan Dunia Tarus Rancangan Binir Mau Ukur Bila Sukses Dunia Bila Banyak Bila Laki Berduit Sukses Duit Ketika Sukses Duit Tubuh Ketika Dibawa Mati Memang Tapi Hidup Ketika Berduit Rasa Mati Tapi Yang Kita Ingatkan Duit Ketika Dibawa Mati Kita Pikirkan Tuan Guru Pastilah Matinya Husnul Khatimah Belum Tanto Orang Ahli Sembah Yang Macam Menyunat Pastilah Husnul Khatimah Belum Tanto Kita Berataan Masih Misterius Makanya Hidup Di Dunia Baing Ingat Rasulullah Sudah Jadi Orang Sukses Mencontohkan Langkah Ini Langkah Ini Kita Kayak Apa Kita Kemudian Kayak Apa Tuhanya Makanya Ulun Lancak Menyambat Bacita Ulun Kedus Hidup Di Dunia Lapah Uyuh Karena Tadi Sadar Dunia Darul Belua Dunia Ini Tempatnya Lapah Ulun Udah Rancak Ulun Nyambat Muntuhan Berkenan Ma'ambili Ulun Umur 40 tahun Cukup Mati Mati Lagi Bapak Belalapah Hidup Bapak Panjang Umur Nyanyok Hidup Di Dunia Kalawasan Apalagi Mendekati Kiamat Makin Uyuh Baik Capat Mati Mau Guru Bersesambat Boleh Berdoa Capat Mati Dalam Kitab Boleh Boleh Berdoa Minta Capat Mati Kita Hidup Di Zaman Fitnah Wah Ini Zaman Fitnah Sudah Boleh Minta Hantap Umur Boleh Makanya Ulu Berdoa Ya Allah Empat puluh Kini Cukup Hidup Dosa Labih Nabi 63 Abah Guru Sakumpul 63 Guru Bakri 54 Guru Bakri 54 Itu Karena Ucapan Abah Guru Pas Guru Bakri Datang Sakumpul Handak Mendirikan Pondok Al-Murshidul Amin Ujar Abah Guru Bucat Bakri Ikam Kudoakan Beumur Labih Pada 50 Labih Pada 50 Sawat Hajah Ikam Melihat Pasantren Ikam Maju Kasyap Nyabah Guru Jadi Kenyataan Al-Murshidul Amin Sudah Maju Umur Guru Bakri 54 Meninggal Beliau Kasyap Nyabah Guru Sidi 54 Abah Haji Guru Zuhdi 48 48 Meninggal Ada Guru Guru Yang Lain Macam Macam Umurnya Ulun Minta 40 Haji Mati Lagi 23 April Ini Umur Ulun 31 23 April Jadi 9 Tahun Lagi Mati Lagi Lampah Ya Nah Jadi Nyaman Hidup Tapi Mau Ada Amun Amun Jerguru Berjalan Bekuliling 7 Tahun Jalan Bekuliling 7 Tahun Ini Bekuliling Sudah Parak 2 Tahun Berarti 5 Tahun Tidak Lagi Tidak Tidak Tahun Besis Nina Tampulu Anom Nina Tidak Bebini Banyak Jadi Ibu 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 Dengar Ritalinga Baik Baik Bila Ulun Bebini 23 Sampai 4 Jangan Takajut Nah Jangan Takah Takajut Dan Jangan Tumbur Tidak Jangan Tumbur Karena Di Midsos Menyebarkan Bini Guru Yanur Sakolah Ini Bini Yang Begambar Berdua Ulun Kan Andanya Di Facebook Rame Komen Ini Sakolah Bini Guru Yanur Nangka Dua Dusta Bu Itu Nangka Tiga Ya Allah Ya Rabbi Jadi Hidup Bisi Planning Masing Bisi Rumus Sadar Aja Dunia Tempatnya Balak Tempatnya Kada Nyaman Nah Makanya Tampulu Kita Hidup Tugas Tugas Pokok Kita Apa Tugas Pokok Kita Hidup Di Dunia Rasulullah Kawa Berdapat Allah Kawa Menikmati Ma'rifat Dengan Allah Tugas Kita Di Dunia Kaitu Jua Sebelum Kita Mati Harus Dapat Ma'rifat Usahakan Itu Kayak Apa Kita Dapat Ma'rifat Belajar Mau Belajar Guru Guru Di Banjar Ini Banyak Hajam Baca Tauhid Sifat 20 Banyak Memindah Duit Tuhan Kayak Apa Kalakuan Di Begambatan Dibujuri Kayak Bahari Buntat Wah Ini Jangan Lagi Bahari Sumbah Yang Balang Kambingan Wah Ini Jangan Lagi Bahari Balang Kambingan Wah Jawa Banget Ngaranya Bahari Balang Kambingan Wah Ini Ampe Sudah Bahari Jarang Masjid Wah Ini Rancak Masjid Berbenah Diri Berbenah Diri Ayo Bebaik Sama-sama Kita Bebaik Ulun Begematan Beubah Ulun Begematan Bebaik Banyak Tugas Dari Guru Yang Menanti Di Hadapan Makanya Pak Bu Planning Da'wah Kami Berat Berat Karena Guru Menggariskan Da'wah Ikem Harus ke Ini Harus ke Ini Jadi Jangan Pian Kira Kita Berjalan Asal-asalan Kita Ada Planning Ada Rencana Da'wah Termasuk Bagian Rencana Da'wah Ulun Setelah Bilanya Ramadan Ulun Libur Total Itu Memang Memang Dari Guru Bilanya Ramadan Ente Stop 11 Bulan Sudah Ente Da'wah 1 Bulan Ente Ba'amalan Itu Dari Guru Itu Resepnya Nah Setelah Ramadan Kita Ada Resep Baru Lagi Guru Menyuruh Memfokuskan Da'wah Di Majlis Haja Majlis Rutinan Lalu Jersidin Ikem Kurangi Tablik Tablik Itu Dikurangi Apalagi Saperah Amal Jangan Lagi Jersidin Nek Namakanya Ulun Pengumuman Salajur Rajin Ulun Melelang Selendang Payu Haja 50 Juta Payu Haja Salawi Juta 10 Juta Gesan Pembangunan Minta Maaf Imbah Ramadan Ulun Kada Lagi Bila Anda Saprah Amal Balelang Lelang Ulun Kada Narima Bukan Alasan Apa-apa Karena Menjalankan Parintah Sidin Itu Kadusah Lagi Menhandah Jua Pencarian Dana Pintar Pintar Panitia Kayak Pak Guru Jar Bawa Warung Amal Siangnya Imbah Itu Malamnya Orang Banyak Takumpulan Warung Amal Masih Kayaknya Hanya Berjual Pintar Hati Kayak Menjualnya Dilarangi Kayak Narajan 5 ribu Jual 10 ribu Seigi Hintalo Tuh Hintalo Tuh Lapa Maulah Tahulah Mengeluarkan Ngeto Bilang Maha Jan Itek Mengeluarkan Kadanya Nyamanan Kak Itek Bila tak Keluar Kak Sakit Sakit Kalo Gengpangan Maka Berapa Igin Keluar Ngeto Ayo Jual 10 ribu Atau 5 Walas Kayak Itu Nah Oke Haja Mengenap Pencarian Dana Menguliling Selindang Tapi Balilang Ada lagi Kenapa Dilihat Oleh Sidin Sudah Aku Lihat Sidin Mendakwah Disitu Nyawa Luput Benar Kenapa Ilmunya Sedikitannya Orang Orang Fokus Mencari Duit Ya Sudah Daripada Jaya Bacara Mah Tak Jadi Kedusah Aku Mah Handaki Ini Geser Ulun Ulun Kada Nyalahkan Urang Urang Hendak Balilang Maraha Guru Lain Hendak Isi Acara Lelang Maraha Ini Ulun Ulun Kada Nyalah Urang Ini Ulun Supaya Tahu Karena Ulun Dengar Dari Asisten Ulun Banyak Benar Meminta Saperhamal Malam Ini Ulun Terjelas Kan Sudah Kada Lagi Narima Saperhamal Apa Raja Jum Dua Nyer Bulik Saperhamal Ya Mungkin Giliran Bini Tuhan Mungkin Taka Nana Anung Ya Pak Kan Kayak Itu Eh 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 Jadi Ini Memaklum Ini Memang Planning Da'wah Planning Da'wah Itu Berat Sampai Memang Ada Dari Guru Menggariskan Amun Nyakawa Kena Sampai Waktunya Ikem Bulah Pondok Aja Ulun Tampung Aja Perintah Sidin Munyakawa Inggi Kada Kada Pokoknya Ulun Empat Puluh Mati Itu Tuhan Ngabulakan Tapi Mumpian Kena Melihat Ulun Panjang Umur Berarti Tuhan Ngabulkan Tuhan Ngabulakan Empat Puluh Mati Ya Lagi Murnya Kad Ya Berapa Kata Saras Sidin Esok Jadi Ada Bapak Esok Jumat Melaran Bebas Siksa Kubur Ya Adalah Malaikat Oman Rab Buka Kada Lagi Hari Jumat Mati Malam Ini Sama Bulik Mati Nyaman Pasti Di Nah Tapi Bila Adalah Nah Mati Nah Inilah Masyar Al-Muslimin Jadi Perjalanan Isra Mi'arat Ini Pada Intinya Perjalanan Seorang Hamba Yang Menemukan Kepada Tuhannya Yang Sudah Bertamuan Lawan Tuhannya Istilah Kita Dapat Ma'rifat Istilah Kita Kalau Nabi Bertamuan Langsung Kalau Kita Dapat Ma'rifat Nah Tapi Proses Nabi Sampai Itu Melalui Tahapan Macam-macam Diuji Itu Diuji Ini Diuji Macam-macam Kalau Kita Ingin Dapat Ma'rifat Maka Harus Menempuh Ujian Ujian Tersebut Paham Majalok Paham Majalok Beritaan Ulun Kada Bisa Memaham Makan Allah Tala Juhan Ampun Gawian Pertanyaan Terakhir Session Terakhir Ini Apakah Ibu Ibu Mau Ijinkan Lakinya Kawin Lagi Jawab Bu Ini Pertanyaan Terakhir Apakah Ibu Mau Ijinkan Lakinya Kawin Lagi Ya Sudah Kalau Ibu Tidak Mengizinkan Kami Mainkan Cara Kami Sendiri Ya Allah Maaf Ulun Pula Minta Rela Pula Bapak Dirkisah Kayak Inilah Mungkin Hatipian Tasinggung Ya Mungkin Ada Pian Sarik Lawan Ulun Tapi Ulun Takut Ulun Pakisah Poligami Apa Pian Sarik Lawan Ulun Jujur Sarik Apakah Binian Sarik Apakah Alhamdulillah Menyapian Kada Sarik Ulun Berjanji Tidak Akan Berhenti Mensosialisasikan Poligami Hidup Poligami Bagus Asal Jangan Laki Ulun Hidup Hidup Mana Ini Dijinakan Laki Kawin Cerita Terakhir 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 Cerita Bisnis Ampian Ulun Ada Bisi Guru Bini Sidin Seikong Asalnya Lalu Bini Sidin Nita Mimpi Rasulullah Ujar Rasulullah Kawinakan Laki Ikam Lawan Muridnya Nambangaran Si Anu Binti Si Anu Maka Bini Guru Ini Bangun Guring Langsung Menyuruh Lakinya Mengawini Anak Murid Tadi Jadi Guru Ini pun Kawin Walaupun Sakit Perasaan Bini Pertama Tapi Ini Perintah Rasulullah Biarlah Hatiku Yang Sakit Yang Penting Aku Dapat Ridhonya Rasulullah Itu Kisah Guru Kita Nah Ulun Takunakan Wan Ibu Ibu Kalau Ibu Hidup Ini Mau Ada Mimpi Rasulullah Bu Mau Seandainya Nabi Masuk Dalam Mimpi Pian Tapi Nyuruh Pian Ngawinakan Laki Pian Mau Apakah Ada Bagus Bibinian Mau Mengawinakan Atas Perintah Nabi Muhammad Karena Itu Pertanda Bibinian Kita Lebih Cinta Kepada Nabi Muhammad Kada Papa Melepaskan Laki Artinya Laki Dibagi Lawan Orang Yang Penting Dapat Ridha Nabi Muhammad Bagus Bu Kami Sudah Tahu Jawabannya Alhamdulillah Pesan Ulun Kepada Lelakian Kencangkan Doa Pian Kepada Allah Agar Bini Pian Tak Mimpi Rasulullah Dan Rasulullah Mimpinya Itu Menyuruh Bini Kita Mengawinakan Kita Nah itu Semoga Semoga Kenapa Bok Apanya Jah Kadang Dengar Ulun Mamin Akan Benar Siapa Pak Riben Hati-hati Pak Boleh Kalau Riben Pak Riben Jadi Tersangka Hanya Apa Eh Ibu Ibu Ini Allahu Akbar Karena Papa Si Din Sebagai Wakil Wali Kota Kan Turut Bergembira Dimana Masyarakatnya Bahagia Beliau Pun Ikut Bahagia Itu Ibu Ini Juga Nah Itu Pasan Wan Lakian Kencangkan Doa Buhan Pian Mudahan Biniku Tak Mimpi Rasulullah Mudahan Biniku Tak Mimpi Rasulullah Tapi Mimpinya Rasulullah Mau Menyuruh Mengawinakan Kita Ininya Kadang Kau Kutik Lagi Bila Nabi Menyuruh Tetap Jawabannya Nah Ya Jadi Rasulullah Aja Kuncinya Lagi Nah Itu Sampaikan Mudahan Pian Menyimpulkan Sorangan Jadi Pian Sampaikan Minta Relak Minta Minta Halal Dohir Batin Dunia Akhir Pian Baratan Mudahan Nah Hadir Baratan Panjang Umur Sehat Walah Afiat Diluaskan Rezik Halal Kabul Baratan Hajar Nah Mana Tahu Mudahan Lakas Lunas Nah Mana Garing Mudahan Lakas Ampe Nah Mana Belum Kawin Lakas Kawin Nah Mana Belum Baanak Lakas Bisi Anak Nah Sudah Bisi Anak Anaknya Pak Asyan Salihin Salihat Mudahan Kita Baratan Hidup Berkat Selamat Dunia Sampai Akhirat Hidup Beriman Meninggal Pun Membawa Iman Biberkati Nabi Wah Ahli Baytih Wabihurmati Shahri Shahaban Wabihurmati Sheikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Amin Ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allailaha ila Antah Astaghfir Kawatub Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh